Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, Ade Rianto Nasir Subscribe atau ikuti untuk tahu informasi tentang makam ziarah waliullah Peninggalan para waliullah, jagar budaya, wisata religi, dan tradisi yang ada di Indonesia Masjid Syarif Hidayatullah dibamun sekaligus diprakarsai oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Selama kurang lebih 18 bulan, Dudung membangun masjid itu dengan menggandeng arsitek beragama Hindu Hal menarik dari perancang arsitektur Masjid Syarif Abdurrahman ini adalah Brigjen TNI 1,5 Wiraat Maja yang merupakan beragama Hindu yang sekaligus bertugas sebagai pimpinan pembangunan masjid tersebut Masjid Syarif Abdurrahman dibamun tidak serta merta oleh orang-orang yang beragama Islam tetapi ada juga oleh orang non-Muslim Seperti Brigjen TNI 1,5 Wiraat Maja yang beragama Hindu dan bertugas sebagai pimpinan pembangunan masjid tersebut Kita ambil ilmunya, karena beliau pernah membangun masjid Pak Muldoko Dan saya meyakini di Cirebon ini torelansi antarumat beragamanya sangat baik Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 2,8 hektare Sedangkan untuk masjid memiliki luas 1.800 meter persegi Masjid ini memiliki daya tampung mencapai 1.750 orang Dudung Abdurrahman menyampaikan Masjid yang begitu besar dan mega ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan beribadah masyarakat Terbangunnya masjid ini, kata dia, merupakan cita-cita dulu ketika dia masih berpangkat kapten Saya sering diajak orang tua untuk siarah setiap malam Jumat Ketika mau salat ternyata masjidnya begitu sempit Sehingga saya memiliki cita-cita Kalau menjadi pimpinan TNI AD, saya akan bangun masjid di Gunung Jati Dan akhirnya kesampaian juga Dudung Abdurrahman menjelaskan bahwa Nama masjid Syarif Abdurrahman ini diambil dari 2 sosok yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa Khususnya Cirebon, yakni Syarif Hidayatullah dan Syekh Abdurrahman Kalau Syarifnya itu, nama dari Sunan Gunung Jati Kalau Abdurrahman itu, dari pamannya, yaitu Syekh Abdurrahman Nah, sekarang Dudung Abdurrahman itu cucunya Dudung Abdurrahman adalah keturunan Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah Ibunya bapak saya adalah keturunan ke-15 dari Sunan Gunung Jati Sehingga saya ingin membangun masjid yang lebih luas dan bagus di area pemakaman Sunan Gunung Jati Itulah sekilas info tentang video ini Jangan lupa subscribe atau ikuti untuk tahu informasi tentang makam ziarah waliullah Peninggalan para waliullah, jagar budaya, wisata religi, dan tradisi yang ada di Indonesia Terima kasih Terima kasih